Intro Yo, balik lagi di channel Kios Barcode Pada video kali ini, gue mau ngejelasin soal printer barcode Cuma printer barcode ini unik ya Soalnya dia kecil banget Nih, misalnya liat Dia ini printer yang sangat kecil Nggak, nggak terlalu besar Cuma ya nggak terlalu kecil-kecil Nah, mau tau nama printernya apa? Ini data printer Kassen DT369 Kalau kalian liat, ini warnanya bagus banget nih Warnanya putih, dengan gradasi Ada isom hitam Dan disini ada logo Kassen Nah, gue bakal jelasin sedikit tentang Rejel-rejelnya sih Buat bukanya Nah, gimana cara bukanya Nah, disini ada tombol Ini tinggal kita tekan aja kebawah Nah, di dalamnya juga nih ada Buat set gap-nya Biar lepasin ke atas Anggun ini ada dua sensor Gap dari label yang kita mau pakai nanti Dari sini juga ada roll Buat nanti kertasnya sih bakal keluar Dan kerennya ini bisa auto kalibrasi Jadi kita nggak perlu setting-setting lagi Jadi udah langsung kita nyalain Langsung ke auto kalibrasi Nah, disini juga ada Widnetnya Jadi dia pakai sisanya kemarin Jadi nggak perlu lagi tuh pakai pinta-tintaan yang Pintangan kotor Nah, lanjut kita coba Cara penggunaannya Pertama kita coba Kita coba Pertama kita coba Pertama kita coba Pertama kita coba Pertama kita coba Kertasnya Ini ada contoh kertasnya yang ukuran Berapa? 80 kali 100 Nah, ini ada contoh ukuran kertasnya 80 kali 100 Nah, ini ada contoh ukuran kertasnya Ayo kita masukkan ini nggak dorong ini ngepas banget ya hai 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 tekan sekali Hai Nah cara penggunaannya juga gampang kok kita bisa pakai ringan mobile phone pertama kita ngangin dulu bluetoothnya buat disetting ini ada yang buka aplikasinya disini ada aplikasi ini ada ini ada lalu kita nah ini kan nanti ada pilihannya nih sih nah ini udah memincul, coba kita print lagi nah ini dia, print ini tinggal kita setel nah ini kita lihat kan, bagus kan nah, kali ini gue bakal ngetes guna label ukuran 33x20 tinggal kita pastikan aja kita sesuai sama ukuran labelnya kalau misal sudah cukup dan kita jatuh yang sedikit kita akan lanjut kalau tidak tentu nah ini bakal otomatis agaknya nah, buat cara printnya juga sama aja sih cuma kita rubah aja setting yang tadi ukurannya 80x100 jadi 33x20 nah, caranya tuh kita ke baris 3 ini terus kita new label nah ini kan udah disesuaiin sama ukurannya 33x20 terus kita new label oh, tinggal kita kasih nama dulu contohnya label nah, kita new label tinggal kita input aja buat barcode nya nah, barcode nah, ini dia kita sesuaiin ini kita sesuaiin biar pas nanti pas di printnya nah ini kalau menurut kalian sudah pas tinggal kita print aja tombol yang ada gambar printernya kita klik terus connection statusnya udah connect ke printer ini ada number of print ini kita bisa pilih mau nge-print berapa aja setelah ini kita contoh kita print juga kita klik tombol OK nah, dia bakal nge-print tuh terus kita print lagi nah muncul dia tuh gimana? keren banget kan printer ini? walaupun kecil tapi tugah hariannya nah, jika kalian berminat kalian bisa kunjungi web kita di www.iosbarcode.com jangan lupa juga mampir ke instagram kita di www.iosbarcode.com akhir kata jika ada salah kata jangan lupa like, comment, dan subscribe dan subscribe dan subscribe dan subscribe dan subscribe dan subscribe